Kejian kita malam hari ini adalah mentanda bui dari ayat yang kita baca tadi. Pendekanannya adalah pentingnya kita mempunyai sikap istiqohat di dalam kehidupan ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, iman manusia yang seperti kita ini sangat lambin. Iman kita ini sangat lambin. Ada tiga macam bentuk iman, bentuk keimanan. Ada yang iman itu, ya zidu walayang kusuh. Ada iman orang selalu bertambah dan tidak pernah berlaku. Dapatnya iman, bertambah. Dapat musibah, bertambah juga. Jadi, grafiknya tidak bergelombang. Terus saja naik. Itu namanya al-imanu, ya zidu walayang kusuh. Keimanan yang selalu naik dan tidak pernah turun. Ini imannya para nabi. Imannya para nabi begitu. Nanjak terus, tidak pernah turun. Dapat ini iman, naik. Dapat musibah, naik juga. Ada iman yang kedua, al-imanu, la yazidu walayang kusuh. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Imannya selalu datang. Ini terus datang. Tidak ada gerombang. Ini imannya para malaikat. Ya, imannya para malaikat. Malaikat itu tidak ada yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan malaikat itu stabil. Ada yang sejak diciptakan oleh Allah, tugasnya sujud-sujud saja sampai sekarang. Ada yang tugasnya rupu, rupu saja. Jadi mereka itu imannya selalu. Nah, ada model iman ketiga. Al-imadu, yazidu walayang kusuh. Iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kalau ini imannya orang EE, imannya orang Indonesia, imannya orang Arab, imannya seluruh umat Islam. Ya, jadi kita ini tidak ada iman orang Islam itu yang stabil, itu enggak. Itu hanya malaikat sendiri. Atau juga nanggak, terus tidak pernah turun, enggak. Itu iman para nadi. Orang yang seperti kita ini, ya, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Bergantung musim kalau di Jakarta. Ya, biasanya kalau musim, kalau sudah musim, apa namanya, bulan muda di Jakarta itu, iman biasanya mulai kacau. Ya, biasanya imannya sudah di mal. Bulan muda biasa, belanja saja. Tapi kalau sudah mulai, akhir pulang, itu agak nanjam imannya. Karena apa? Mulai serap. Belanja sudah mulai habis. Ya, kan? Jadi ini adalah memerlukan pemahaman. Hanya saja tinggal grafik keimanan kita lebih sering nanjam atau lebih sering nurun. Iman itu bisa di setel. Bergantung kita. Ya, kan? Itu bergantung kita sebenarnya. Di dalam surat Yunus, ayat 12. Surat ke-10, ayat 12. Itu... Coba kita buka surat Yunus ini. Surat ke-10 ya. Dikatakan oleh Allah. Ada model manusia. A'udzubillah bin as-syaitan al-rajim. Ada di antara manusia itu, kata Allah, apabila dia ditimpa kesulitan, ditimpa bencana, ada masalah sikap mereka kepada Allah itu, karena mereka senantiasa berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa lagi sulit, lagi banyak masalah. Doa itu mereka lakukan sambil berbaring, kadang duduk, kadang berdiri, dalam setiap keadaan dia berdoa, memohon kepada Allah, agar dihindarkan dari segala macam kesulitan itu. Tetapi, فَلَقْمَا كَسْوَقْنَ عَنْهُ دُرْرَهُ Begitu kesulitan-kesulitan masalah yang dihadap itu, benar-benar dihilangkan oleh Allah, karena doanya sudah dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini banyak dialami oleh umat Islam. kadang-kadang lebih banyak orang sukses diuji ketika dia susah daripada dia diuji dengan kesenangan. Coba kita lihat prosentase. Mana lebih banyak orang yang takat beragama, orang kaya, orang miskin? Orang yang susah sama diri atau orang yang miskin? Kalau kita hitung, ya angka tentu orang miskin, orang yang susah, lebih banyak jumlahnya yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada orang yang kaya. Kenapa? Karena orang yang miskin itu bukan yang tidak punya pikiran untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan masyarakat, tapi karena tidak punya uang. Mau ke diskotik, tidak punya uangnya. Ya gak jadi? Mau kembang, mau bikin parti, gak jadi. Kenapa gak ada uang? Jadi kadang-kadang lebih enak hidup yang pas-pasan daripada hidup yang berlebih. Hidup pas-pasan itu ya pas butuh ada. Pas mau beli mobil ada. Pas mau beli rumah ada. Ya, pokoknya pas pas-pasan kan. Itu yang lebih baik. Nah ibu dan bapak yang saya mengundiakan, sikap istiqamah ini, istiqamah, itu orang yang konsisten. yang tadi kata Allah, inna'l ladhina qanu rabbunallah, sumbasta qanu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sumbasta qanu, kemudian dia istiqamah mempertuhankan Allah. Tetap ada pendirian, tidak implant. Konsisten. Maka, sikap yang seperti ini, orang-orang yang istiqamah ini, kata nazarun alihimun malamika, malekat datang kepada orang itu, menyampilkan kata-kata hiburan. Eh, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang tetap padat pendirian, orang-orang yang tidak pelan-pelan, ada uang apa tidak, pokoknya istiqamah dalam ketahatan. Allah tafufu'u kata malika, jangan kamu pernah merasa takut di dunia ini, walakah zanuh, dan jangan kamu pernah merasa sedih di dunia ini. wa'abasyiru birjannah, bergembiralah kamu dengan sorga, alatih yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang, apa itu ini? Istiqamah. Jadi, orang-orang yang istiqamah itu, berat. Maka, imbalan yang Allah berikan kepada mereka ini juga ya, yang hebat. Ya. Coba perhatikan, orang-orang yang istiqamah itu, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa takut di dunia ini. Bahwa hanya senang saja, etik saja. Ya kan? Kenapa? Karena orang yang istiqamah itu, dia punya harapan. Dia yakin dengan Allah. Kan Allah katakan dalam hadis kuci, Saya ini sebenarnya, kata Allah, sangat bergantung kepada perasaan kahambaku. Sangat bergantung kepada perasaan kahambaku. Kalau hamba itu yakin dengan janjiku, saya akan dibikin kepada. Kalau hamba itu ragu kepadaku, aku juga begitu kepadaku. Jadi, kita harus selalu memiliki rasa optimisme. Maka, Ustaz, bagaimana ya caranya supaya kita tetap bisa istiqamah? Karena iman kita selalu labir, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Caranya supaya kita bisa istiqamah. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama, Al-imanu yang kusubil ma'siyah. Yang menyebabkan iman kita itu menyusul, berkurang, kalau kita banyak melakukan ma'siyah. Ya. Semakin kita banyak melakukan ma'siyah, semakin anjol, semakin ancur iman kita. Saya aja sama Ustaz Ahmad, dia bilang jangan sering-sering ke pantai. Bahaya. Bahaya. Kita sudah berusaha nunduk, 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 begitu nongol, muncul lagi. Allah. Kata orang Jakarta, dilihat dosa, enggak dilihat bubazir. Masya Allah. Itu rawat. Kita sudah berusaha nunduk pandangan, begini, begini, begitu nongol, muncul lagi dia. Nah, ini bahaya. Maka hindari ma'siyah itu. Hindari. Kita berusaha menghindari segala macam bentuk kemahsiyah. Apalagi bagi orang-orang penghapal Quran, begitu melakukan satu kemahsiyah, apalagi seberapa alat yang bilang. Masya Allah. Itu memang normal saja, manusiawi saja. Makanya, kemahsiyah dan jangan dekati. Jangan dekati kemahsiyah dan itu. Kita kemahsiyah dan yang niat dari sini ke setiaga itu pengen lihat darun hulu. Ternyata tutup. Akhirnya kita ya regresi sama Pak Yusuf, sama Ustaz Adi Susu Monod tadi. Yang berhormat. Maksudnya tadi, oh kita mau lihat apa namanya, kapal perang Amerika zaman dulu. Ternyata tanah kiri, depan, belakang semua sama yang nomor gitu lagi. Jadi jangan kita selalu berusaha menghindar. Menghindar dari segala macam bentuk kemahsiyah dan itu. Karena iman itu akan anjlok, akan hancur kalau kita banyak maksiat. Itu yang pertama yang harus dilakukan bagaimana kita bisa istiqomah hindarkan perbuatan maksiat dari kehidupan kita. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana tipsnya kiat-kiat kita semuanya bisa istiqomah yang kedua ini adalah selalulah berkeman dengan orang-orang yang sore. Dengan orang-orang yang baik. Karena Rasul mengatakan al-mar'u adadini khalilidi faliyantur ahadukum madi khalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Seseorang sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu berteman. kepada siapa kamu bersalah. Sebab salah kamu bergaun, kamu akan hancur. Tidak sedikit orang Indonesia yang berkata kepada saya ketika terlilik di Amerika di dakwah. Ada ibu-ibu yang bilang ke saya, saya tidak sebutkan di setiap mana. Ustaz, saya dulu waktu di Indonesia tidak sholat saya. tapi justru saya ketika hijrah ke Amerika ini yang kita tahu Amerika negara yang kafir malah disini tidak saya mengenal sholat. Subhanallah. di Indonesia di Indonesia yang tadinya sana negara Islam, negara berpenduduk muslim terbesar, di mana-mana ada mesin, di mana-mana kita mendengarkan suara azan, di mana-mana tanya orang sholat. tapi dia tidak tersentuh untuk sholat. Ketika hijrah ke Amerika ini dia malah sholat. Berarti ada pengaruh pergaulan. Pengaruh pergaulan. Saya tanya, kenapa ibu di Jakarta tidak sholat, di sini malah sholat. Karena di Jakarta itu saya banyak berteman dengan orang yang tidak sholat. Saya di Amerika, justru saya berteman dengan orang yang ahli sholat. Maka saya sholat. Ada juga ibu-ibu yang bilang sama saya, Ustaz, dulu saya waktu di Indonesia tidak pakai jimpah. Justru ketika saya sudah di Amerika malah pakai jimpah. Aneh kan? Banyak ternyata. Oh, ini apa? Inilah faktor pergaulan. Benar kata Nabi, Almar'u'u'ana dini khalilihi faliyatur a'adu'u'man ya khalilih. seseorang sangat bergantung kepada agama temannya tadi. Oleh karena itu, kalau ibu bapak mau istiqomah, bergaulah dengan orang-orang yang sholat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tukang tiba, yang tukang cerita, yang tukang fitnah. Jangan bergaulah dengan orang-orang yang sholat. Orang-orang yang baik, orang-orang masjid. Insya Allah kita akan terpelihara menjadi orang yang istiqomah di dalam hidup ini. Cuma di Jakarta, istiqomah ini kadang-kadang dipresetkan. Ustaz-Ustaz. Apa istiqomah? Istri tiga, kotakin rumah. Nah, itu orang Jakarta. Itu orang-orang dipresetkan. Tapi istiqomah yang dimasuk dalam ayat itu adalah istiqomah. lurus. Ya, lurus. Tetap pada pendirian. Tidak berubah-rubah. Itu adalah istiqomah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqomah? Yang pertama, menghindarkan diri dari segala macam untuk kemahsyiatan. Karena iman akan hancur kalau kita banyak melakukan dosa. Sebaliknya, iman itu akan bertambah dengan apa? Dengan ketahatan. Maka selalu kita bersikir. Zikir tidak perlu dengan uduh. Ya, tanpa uduh bisa ikut bersikir. Dalam keadaan minstruasi bisa bersikir. Al-ladhina yadkurun Allah kiyamahu wa kumudah Al-ladhina yadkurun Allah kiyamahu wa kumudah wa ala junubihin wa yatabakkaruna fi khulkis samarwati wal-ab Rabbana maa khulaktaha badatila subhanaka faqina ala ban-nar orang-orang yang senang-orang yang senang-senang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk dalam keadaan berbalik dalam setiap keadaan dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia melihat bulan dia mengatakan subhanallah bulan subhanallah subhanallah bintan subhanallah planet subhanallah gunung subhanallah al-azim alhamdulillah alhamdulillah punya masjid al-tahil alhamdulillah punya pekerjaan alhamdulillah alhamdulillah Rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar manusia Allahu akbar law Allahu akbar apa lagi? ha? semua Allah akbar yang kira-kira menakjubkan kita ucapkan Allah kita bersikir kepada Allah kalimat kapan saja dimana saja bisa kita lakukan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat kita akan senantiasa terpelihara dari hal-hal yang negatif maka tadi kalau kamu punya masalah mustahil kamu selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak baik jadi Bapak Ibu mempunyai sikap istiqamah itu memang tidak tidak mudah tetapi tidak juga susah bergantung kita kalau kita tahu punya tipsnya tadi bagaimana cara tiat-tiat kita melakukan perbuatan istiqamah yang tetap pada pendirian ini insya Allah kita akan istiqamah tadi ya kan dan orang yang istiqamah itu diberikan hiburan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak pernah merasa takut ya apa dalam ayat itu jangan kamu pernah merasa takut jangan pernah merasa sedih kamu sebenarnya umat Muhammad ini umat yang lebih tinggi daripada orang lain kamu lebih lebat daripada orang kafir itu ikut tumbuk mimin ini jika kamu benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ini kadang-kadang suka merasa indah merasa lebih rendah lebih indah daripada orang lain tidak itu hanya dunia saja ya itu hanya dunia saja kita lebih tinggi daripada orang-orang kafir betul kita lebih tinggi daripada orang-orang kafir ikutum mu'minin jadi Bapak Ibu yang saya muliakan apa tadi yang pertama kita lakukan kalau ini istifat hindarkan perbuatan masyarakat yang kedua bergaullah dengan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang baik kemudian yang ketiga selalulah berzikir kepada Allah SWT agar kita dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa itu kemudian yang topang supaya kita bisa istiqomah biasakan sodako membiasakan kita bersedekah karena sedekah itu ibu-ibu dan bapak-bapak itu pengaruhnya luar biasa kepada kejiwaan kita ya maka kita akan bisa istiqomah jangan lihat nilainya karena bersedekah dalam keadaan kita sulit itu lebih aftol lebih utama daripada orang yang sedekah dalam keadaan lapang dan diantara ciri orang yang bertakwa itu apa orang yang selalu berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sulit dan sedekah dalam keadaan sulit itu lebih abdol lebih utama daripada kita bersedekah dalam keadaan yang lapang kemudian supaya kita bisa istiqomah ya biasakan kita membaca Al-Quran tilawah Al-Quran Al-Quran sebagai Burhan Al-Quran sebagai bistur Al-Quran sebagai hudan Al-Quran sebagai syifah Al-Quran